Persekutuan tusuk kondi kemalajilip 6. Villa misterius yang penuh jebakan. Bagian 10 bayang-bayang maut. Lengkong siau tertawa hina. Seketika meluaplah kemarahannya. Tetapi pada lain saat ia tertegun. Dua musuh dari lembah Raja Setan dan Cah Kepoh sudah cukup berat. Jika tambah seorang lagi tentu payah. Akhirnya ia menahan kemarahan dan loncat ke atas rumah seraya tertawa. Seluruh tokoh-tokoh persilatan sudah berdatangan ke Lok Yang untuk mengepung kalian dari Laut Selatan. Aku tak berani melancangi mereka maka untuk sementara aku berimu hidup beberapa hari. Nah, sampai lain kali sekali loncat jago pendek dari lembah seribu racun itu loncat menghilang dalam kegelapan. Berkata Cah Giyok dengan bisik-bisik kepada Han Ping, tokoh-tokoh lembah seribu racun rata-rata sakti dan licin. Walaupun malam ini mereka mundur dengan membawa kekalahan tetapi kita tak perlu mengejar. Demikian kedua jago muda itu segera loncat turun. Kedua nona ting menyambut kedatangan mereka dengan senyum berseri. Cah Giyok menyulut lilin, katanya dengan tertawa, saudara I benar-benar sakti, mampu menghadapi salah seorang tokoh lembah seribu racun. Jarang sekali orang persilatan yang mampu bertahan terhadap pukulan manusia racun itu. Kali ini benar-benar mataku terbuka lebar ah, saudara cak lewat memuji. Siapakah yang tak kenal akan kemasyuran saudara Han Ping merendah? Mendengar itu diam-diam si darah Ting Hang terkejut dan berseru kepada Han Ping, Su Heng habis mengadu pukulan dengan si tua beracun. Apakah saat ini merasakan sesuatu yang kurang wajar pada tubuh Su Heng apa? Han Ping terkejut juga. Sekujur tubuh ketiga tokoh tua dari lembah seribu racun itu berlumuran racun. Dikhuatirkan dia memiliki ilmu pukulan yang mengandung ration. Cobalah engkau melakukan pernapasan agar jangan sampai terkena tipu mereka Han Ping menurut. Setelah melakukan pernapasan ia menyatakan tak kurang suatu apa. Kalau begitu aku dan Tachi baru lega, kata Ting Hong. Ting Ling melirik adiknya dan tertawa, cerita saudara cak tentang tokoh hitqi dari Laut Selatan mengacau pertemuan di Gunung Hengsan tadi, benar-benar menarik perhatian kami. Sayang dikacau tua bangka beracun itu. Entah apakah saudara cak masih mempunyai selera untuk melanjutkan cerita itu lagi? Kami gembira sekali mendengarkannya cak gyo tersenyum, ucapannya, ketika manusia racun tadi pergi dan mengucapkan beberapa patah kata untuk menutupi rasa malunya, bukankah nona berdua dan saudara ih mendengar juga yang disebut majikan kecil oleh si bungkuk tadi jika bukan anak murid dari Yedqi, tentulah mempunyai hubungan yang rapat dengan tokoh dari Laut Selatan itu. Bahkan kemungkiran adalah anaknya. Soal itu sudah jelas, kata Ting Ling, tetapi yang kuherankan, mengapa hampir seluruh tokoh persilatan dan bahkan tokoh-tokoh yang jarang muncul, semua berbondong-bondong datang ke Lok Yang? Apakah tujuan mereka benar seperti yang dikatakan lengkong siau itu ialah hendak menyerang orang-orang dari Laut Selatan? Nona Ting Ling benar cerdas sekali, puji Cagiyok, tetapi janganlah nona percaya akan kata-kata orang tua beracun itu. Kata-kata itu hanya untuk menutupi rasa malunya. Bagaimana mungkin terjadi perserikatan itu? Yang datang ke Lok Yang, pada umumnya adalah tokoh-tokoh persilatan yang ternama. Sebelumnya mereka tak pernah mengadakan pertemuan, bagaimana mungkin mereka bersekutu. Taruh kata mereka mengadakan pertemuan, pun juga akan terbentur pada pemilihan pimpinan. Kecuali Ihtian Heng yang bergelar ksatria tunggal dari Sin Chiu itu datang sendiri, berkat kedudukan dan kemahsyuran namanya, mungkin pertemuan itu baru berhasil. Tiba-tiba Ting Hang menjerit dan serentak loncat ke tempat Hon Ping, Su Heng, apakah Heng kau merasa tak enak badan tidak apa-apa? Sahut Hon Ping dengan nada gemetar karena tergetar hatinya. Cagiyok kerutkan dahi, serunya, manusia racun itu memang berlumuran racun ganas. Jika saudara H merasakan sesuatu yang kurang wajar, harap bilang terus terang. Hang Ting mengaturkan terima kasih tetapi ia mengatakan tak kurang suatu apa. Atas permintaan Ting Ling, Cagiyok pun melanjutkan ceritanya lagi. Sesungguhnya kedatangan para tokoh perselatan itu hanya secara kebetulan saja dan sebelumnya tidak saling berjanji. Terus terang, mereka masing-masing mempunyai tujuan untuk mencari untung sendiri-sendiri. Hai, apakah orang-orang laut selatan itu membawa benda permata yang berharga tanya Ting Hong? Kalau hanya benda permata yang betapapun berharganya, tak mungkin manusia-manusia racun dari lembah seribu racun akan datang sendiri. Bahkan aku sendiri pun takkan jauh-jauh datang kemari, kata Cagiyok. Kalau begitu mereka tentu membawa pusaka dunia perselatan yang tak ternilai harganya. Karena pusaka-pusaka begitulah yang dapat menarik para tokoh-tokoh perselatan itu datang ke Tionggoan, kata Hong Ping. Saudara ih benar, jawab Cagiyok dalam dunia perselatan memang terdapat beberapa partai yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kepandayan istimewa. Tetapi yang paling banyak dan luar biasa adalah dari partai Siow Limsi. Sayang, tunas yang berbakat sukar dicari. Walaupun partai Siow Limsi memiliki 72 macam ilmu pusaka, tetapi sampai sekian ratus tahun, tiada seorang murid Siow Limsi yang mampu menguasai ke-72 macam kepandayan sakti itu. Ilmu kepandayan itu tiada batasnya tetapi umur manusia terbatas. Mungkin sampai mati pun tak dapat memahami ke-72 macam ilmu kesaktian dari Siow Limsi itu. Ilmu silat terbagi menjadi dua dasar, luar dan dalam. Ahli tenaga dalam mementingkan latihan hawa murni dalam tubuh. Sedang ahli tenaga luar, menitik beratkan pada latihan kekuatan. Sesungguhnya di antara kedua dasar itu, sukar ditarik garis pemisah yang tajam. Setiap partai masing-masing mempunyai care sendiri untuk memberi pelajaran pada anak muridnya. Dan karena itu masing-masing partai mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Seluruh partai persilatan menganggap Siow Limsi merupakan sumber ilmu kesaktian yang paling lama dan paling banyak. Pelajaran yang diberikan oleh partai Siow Limsi itu menurut care yang berdasar pondamen yang kuat. Ilmu silatnya lebih mantap dan kaya dengan perubahan yang sukar diduga orang. Kesemua pelajaran ilmu silat sakti itu tercantum dalam sebuah buku yang disebut Tatmo Ihkin Keng. Beratus-ratus tahun lamanya kitab pusaka dari Siow Limsi itu menjadi incaran kaum persilatan. Banyak nian jago silat yang coba-coba hendak mengambil kitab itu tetapi selama ini belum pernah seorang pun yang berhasil. Karena tempat simpanan kitab itu dirahasiakan. Hanya beberapa pada ritua yang mengetahui tempatnya. Ada suatu keistimewaan pula dalam gereja Siow Limsi. Masing-masing murid, karena jumlahnya yang terlampau banyak, mempunyai tingkat kepandayan sendiri-sendiri. Tergantung dari hasil latihan mereka. Memang kalau satu lawan satu, nona berdua dan saudara Ih tentu dapat mengalahkan mereka. Tetapi apabila paderi-paderi Siow Limsi itu bersatu dalam sebuah barisan, jangan harap kita mampu lolos dari kepungan mereka. Entah sudah berapa banyak tokoh-tokoh persilatan yang harus membayar dengan jiwa dalam usaha mereka hendak mencuri kitab pusaka Tatmo Ihkin Keng itu. Titik baru Cagiyok bercerita sampai di situ, tiba-tiba di luar jendela terdengar orang tertawa, hebat, sungguh hebat. Meskipun masih muda tetapi pengalaman Sao Poh Cu luas sekali. Aku benar-benar iri kepada Cha Choo Jing yang beruntung mempunyai putra seperti engkau. Cha Giyok serintak berbangkit dan memberi hormat ke arah jendela, ah, lociampua akhirnya datang juga. Sudah lama ku tunggu. Ting Ling dan Ting Hang tampak agak berubah wajahnya. Setelah memandang Hong Ting, mereka pun menghampiri ke jendela. Jendela terbuka, lampu menyala dan di dalam ruangan muncul seorang imam bertubuh tinggi kurus. Tangan mencekal kebut pertapaan, punggung menyanggul pedang. Diam-diam Hong Ting tergetar hatinya. Imam itu bukan lain adalah orang yang mencari kedua saudara Ting di padang rumput, yakni paman ketiga mereka yang bernama Ting Lansan bergelar Sohun Ihsu atau imam pencabut nyawa. Metwa, Ting Lansan yang berkilat-kilat memandang kedua nona, lalu ralih pada Cha Giyok dan terakhir tertuju kepada Hong Ping. Pemuda itu menyadari berhadapan dengan seorang manusia ganas. Diam-diam ia bersiap-siap. Melihat kerut wajah pamannya tak senang, teganglah kedua nona itu. Tetapi mereka tak tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan Ting Ling yang biasanya cerdas, pun kehilangan paham. Kedua nona itu cukup kenal perangai pamannya yang sukar diraba dan gemar membunuh. Asal tak menyenangkan matanya, tentu dilenyapkan. Dan yang menyulitkan kedua nona itu ialah mereka tahu Hong Ping pun berwatak keras kepala. Tak gampang ditunjukkan. Pada saat Cha Giyok dan kedua nona itu tersipu-sipu menyongsong dan memberi hormat kepada Ting Lansan, Hang Ting hanya tegak berdiam diri saja. Ting Hang yang gelisah segera menarik ujung baju tacinya. Tetapi Ting Ling tak memberi reaksi apa-apa. Sesungguhnya Ting Ling juga tak kurang gelisahnya tetapi ia benar-benar tak tahu bagaimana harus bertindak. Untung Cha Giyok tak mengetahui ketegangan itu. Sekonyong-konyong si pencabut nyawa tertawa mengekeh. Nadanya seseram burung hantu mengukuk di tengah malam. Ting Ling dan Ting Hang berdebar keras. Mengira kalau pamannya hendak turun tangan, kedua nona itu serempak berseru, paman sepasang alis panjang menegak dari Ting Lansan mengerut. Ia melirik kedua nona itu lalu tiba-tiba berpaling kepada Cha Giyok, apakah dari Cha Kepo hanya engka seorang Cha Giyok menjura, sahutnya karena ada urusan, Ayah tak dapat datang dan suruh aku bersama beberapa murid kemari untuk menambah pengalaman Ting Lansan tersenyum, di kalangan rimba hijau, kaum penyamun, daerah Kang Pak, sering terdengar berita tentang jejakmu. Benar-benar tak nyana seorang muda yang berumur tahun 2023an tahun temiata sudah termasyur di dunia persilatan Ah, Lo Chiampo kelewat memuji. Aku masih hijau. Adalah karena melaksanakan perintah Ayah maka aku datang kemari. Harap Lo Chiampo suka memberi petunjuk peristiwa ini besar sekali artinya. Banyak tokoh-tokoh persilatan yang jarang muncul, saat ini sama berada di Lok Yang. Apalagi mereka dijaga oleh si Bungkuk dan si Kate. Kepandaian kedua orang tua itu, yang satu memiliki tenaga dalam lunak dan yang satu ahli tenaga dalam keras. Jika satu lawan satu, memang masih dapat diperhitungkan kemungkinan menang. Tetapi kalau kedua orang itu bersatu, tenaga dalam lunak dan keras saling bantu-membantu, hebatnya bukan kepalang. Untuk memperoleh benda pusaka itu, tidak semudah seperti yang dibayangkan orang. Dan andai kata berhasil, pun masih harus menjaga kemungkinan akan timbulannya perebutan di antara sesama kaum persilatan dunia Tionggoan sendiri. Masing-masing tentu tak mau mengalah. Barang siapa yang memperoleh kitab pusaka itu, tentu akan menjadi bulan-bulan sasaran sekalian orang. Kata Cagiyok, terima kasih atas petunjuk Lociampuwa yang berharga. Apabila Lociampuwa hendak memberi perintah, aku bersedia melakukan. Lembah Raja Setan dan Cah Kepoh mempunyai hubungan yang ngerat. Mohon Lociampuwa suka memberi rencana apa yang harus kulaksanakan hektometer, pintar benar pemuda itu merangkai kata-kata yang sedap didengar telinga. Pantas kalau dalam usia semuda itu ia dapat menjagoi dunia persilatan. Dikhuatirkan paman akan terjebak dalam jerat yang halus, diam-diam tingling membatin. Pencabut nyawa Ting Lansan tertawa meloroh, Heh, heh, sudah beberapa malam ini ku pikirkan hal itu dan akhirnya ku temukan suatu rencana. Tetapi koma ia berhenti dan tiba-tiba wajahnya mengerut serius kemudian tertawa sinis, tetapi akibatnya tidak kecil. Baiklah untuk sementara ini tak ku katakan dulu. Rase tua yang licik, diam-diam honting mendam perat dalam hati. Karena bicara sekian lama, ternyata tak ada hasilnya. Cagiyok tersenyum, aku pun telah mempersiapkan rencana, tetapi entah sesuai atau tidak. Apa? Engkau juga punya rencana merebut kitab itu? Bolehkah ku dengar rencanamu itu? Tiba-tiba Ting Lansan merah mukanya. Kalau tadi ia mengatakan tak mau bilang bagaimana rencananya, mengapa ia minta orang suruh mengatakan rencananya? Jika lo Ciam Pua ingin mengetahui, sudah tentu aku tak berani menyembunyikan. Tetapi jika ku katakan, dikhawatirkan akan bocor terdengar orang lain, habis berkata ia menghampiri meja dan menulis di atas meja dengan air teh. Begitu membaca, si pencabutnya Wating Lansan tertawa gelak-gelak hebat, hebat, walaupun masih muda tetapi engkau sungguh cerdik. Apa yang engkau katakan itu, hampir sama dengan pikiranku, Ting Ling mencuri lirik ke arah meja. Dilihatnya tulisan air teh itu berbunyi, mengadu domba dan menarik keuntungan dari air keruh. Nona itu tertawa, rencana yang hebat tetapi hanya mudah ditulis di atas kertas cagiyok terkesiap, ujarnya tertawa, A.I. Memang laman yang ku dengar kecerdasan Nona yang cemerlang. Bolehkah ku minta petunjuk Nona Huh, apakah engkau benar-benar mempunyai lain rencana yang lebih baik, Ting Yansan kerutkan dahi. Aku sendiri tak punya rencana apa-apa. Tetapi ku berani pastikan rencana saudara ca itu tentu sukar dilaksanakan, sahut tingling. Sebabnya tanya cagiyok. Bukankah Sao Pohcu mengatakan bahwa yang berkumpul di lokiang ini adalah benggolan-benggolan dunia persilatan. Apakah mereka juga tak punya rencana juga? Untuk mengadu domba mereka, masakan begitu mudah benar, benar, cagiyok mengiakan. Tingling tersenyum, lanjutnya, rencana Sao Pohcu kebetulan akan terlaksana malam nanti. Bukankah Sao Pohcu mendengar juga tentang tantangan si bungku kepada si manusia racun lengkong siang? Tetapi rencana Sao Pohcu itu baru berhasil apabila benar-benar kedua pihak telah mengikat dendam permusuhan yang hebat. Kalau pertentangan mereka itu hanya berlandaskan merebut kitab pusaka itu, rencana Sao Pohcu tetap sukar berhasil. Benar kesempatan itu dapat kita kembangkan menjadi suatu tindakan untuk bantu menghancurkan pihak yang kuat. Tetapi yang kita hadapi adalah gembong-gembong yang mahir dalam pengalaman, bukan anak kemarin sore. Mereka tentu cepat mencium bau dan akibatnya kita sendiri yang runyam hebat, sungguh hebat buah pikiran Nona. Tak kecewa orang mengagumi kecerdikanmu, Nona Ting, Chagyok memberi pujian terhadap analisa Ting Ling yang tajam dan tepat. Ting Ling tertawa hambar, Ah, Saudara Cha terlalu sungkan. Sekalipun aku dapat menunjukkan kelemahan dari rencana itu tetapi aku tak mampu melahirkan lain rencana yang lebih bagus dari itu. Harap Sao Pohcu maafkan ah, jangankan aku memang sudah tak punya siasat lain, sekalipun punya, juga tak berani gegabah menonjolkan ketelolanku. Ting Yan San menyeringai, hal ini memang harus dipikir secermat-cermatnya, tak perlu terburu-buru. Besok kita bicarakan lagi. Kata-kata Bernada mempersilahkan tetamu pergi itu cepat dapat ditanggapi Chagyok. Ia berbangkit dan tertawa, hari sudah larut malam, tak enak aku mengganggu di sini. Besok pagi kita bertemu lagi, katanya Seraya memberi hormat kepada Ting Yan San lalu melangkah keluar. Ting Yan San tertawa meloroh, selamat tidur. Maaf, aku tak mengantar Sao Pohcu. Sekali lagi pemuda itu memberi hormat lalu keluar. Setelah pemuda itu pergi, tiba-tiba wajah Ting Yan San mengerut gelap dan memandang Hon Ping, siapakah engkau katanya Seraya maju menghampiri. Melihat itu cepat Ting Ling maju ke muka Hon Ting Seraya berseru, Paman enyah bentak Ting Yan San murka, kalian berdua budak perempuan memang bernyali besar harap Paman jangan marah dulu. Dengarkanlah aku hendak memberi penjelasan, seru Ting Ling. Ting Yan San tertawa sinis. Tiba-tiba ia berputar tubuh dan menghantam. Sebenarnya Hon Ting sudah tak tahan. Tetapi karena Ting Ling melindungi di mukanya, terpaksa ia bersabar. Tetapi karena Ting Yan San menghantam, dia tak mau bersabar lagi. Tetapi ketika ia hendak menangkis, tiba-tiba Ting Hang loncat menerjang pukulan yang diarahkan kepada Hon Ping itu Seraya berseru, Paman pukulan Ting Yan San itu dilancarkan dengan dasyat. Ia menghendaki sekali pukul, dapat membinasakan pemuda itu. Setitik pun ia tak menyangka bahwa anak kemenakannya akan dekat menyongsong pukulan itu. Karena sudah terlanjur dilontarkan, tak mungkin ia menariknya kembali. Namun betapapun halnya, karena ia tak sampai hati memukul anak kemenakannya yang disayangi itu, sedapat mungkin ia berusaha untuk mengempiskan perut, menyedot kembali tenaga dalam yang menghambur pada pukulannya itu. Ting Hang menjeret tetapi serempak dengan itu Ting Yan San rasakan suatu tenaga dalam melancar balik kepadanya. Ia terkejut. Dengan geram tenaga dalam yang hendak disedot tadi, dilancarkan kembali. Karena posisi sidara Ting Hang berada di tengah-tengah antara Hon Ping dan Ting Yan San, maka Ting Hang lah yang menjadi sasaran tenaga dalam Ting Yan San itu. Dan kali ini, benar-benar Ting Yan San tak dapat menarik kembali. Suatu keajaiban timbul. Tenaga pukulan Ting Yan San telah terhapus oleh aliran tenaga dalam yang tak tampak. Paman titik teriak Ting Hang dengan nada meratap lalu berlutut memberi hormat. Melihat dua kali menerima pukulannya, darah itu tak kurang suatu apa, kejut Ting Yan San bukan alang kepalang. Dia termangu-mangu lalu bertanya, Hai, budak perempuan, apakah hengkau tak terluka ah? Bukankah paman telah berlaku murah kepadaku tadi? Darah itu balas bertanya. Ting Yan San kerutkan alis dan berputar ke arah Ting Ling. Buru-buru nona itu memberi keterangan, tadi aku dan adik Hang telah ditutup jalan darahku oleh manusia racun dari lembah seribu racun. Untunglah saudara Ji ini menolong. Setelah menghalau pergi manusia racun itu, dia lalu membuka jalan darah kami. Apa? Masakan dia mampu menandingi kesaktian situa beracun itu teriak Ting Yan San. Masakan aku berani membohongi paman. Saudara Ji itu memang yang menolong kami berdua, Ting Ling memberi penyegasan. Dan si darah Ting pun menambahi, jika tiada saudara Ji itu, tentulah paman takkan berjumpa lagi dengan Hang dan Tachi. Mendengar kesungguhan kedua kemenakannya itu, Ting Yan San hampir percaya. Namun dia mendenguskan hidung dan memandang Hon Ting sampai beberapa saat. Ujarnya, bukalah kerdok mukamu Hon Ting tertawa dingin. Tanpa menjawab, ia melangkah keluar. Secepat kilat Ting Yan San mencengkeram bahwa pemuda itu, mau pergi? Hektometer, mungkin tak semudah itu Hon Ping agak miringkan tubuh ke samping, tangan kiri menebas lengan kanan Ting Yan San dengan jurus tuwi jongpit kuat, mendorong jendela menutup bulan, seraya berseru, belum tentulah melihat serangan yang cepat dan tepat mengarah sasaran yang berbahaya itu, diam-diam Ting Yan San terperanjat. Cepat pula ia menyurutkan tangan kanannya sehingga tebasan Hon Ting tak berhasil. Paman teriak Ting Ling. Tetapi saat itu Ting Yan San sudah kebutkan hud timnya menyerang lawan. Jarak dekat dan kebutan dasyat. Namun Hon Ping pun tak mau unjuk kelemahan. Sembari kedua kakinya masih tetap terpanjang di tempat semula, separoh tubuhnya menelentang ke belakang. Dan secepat tamparan kebut lewat di atas kepalanya, ia segera luruskan tinjungnya kanan menghantam dada Ting Yan San hektometer, dengusi pencabut menjawa Ting Yan San seraya menangkis dengan tangan kiri. Walaupun tak percaya kalau anak muda itu sanggup menandingi salah seorang manusia racun dari lembah seribu racun seperti yang dituturkan Ting Ling tadi. Namun diam-diam ia pun tak berani memandang rendah. Ia gunakan tiga perempat bagian tenaga dalam untuk menangkis pukulan Hon Ping. Begitu kedua pukulan beradu, seketika itu juga Ting Yan San rasakan tangannya kesemutan dan tubuhnya bergetar hampir tak kuat berdiri. Bukan kepalang kejut pencabut nyawa itu. Menggunakan kesempatan lawan tertegun, Hon Ping loncat keluar jendela. Melihat gerakan orang itu sedemikian pesat seperti tak menderita luka, kejut si pencabut nyawa makin membesar. Ia berpaling memandang Ting Ling dan Ting Hong. Ting Hong hanya termangu memandang keluar jendela dan mendengus dingin. Sementara Ting Ling menghela nafas perlahan, ujarnya, paman telah mendesak orang itu pergi. Ibarat telah melepaskan harimau. Jika pihak lain dapat menggunakannya, bukan saja kita akan kehilangan tenaga yang kuat, tetapi kita bakal tambah musuh yang berat. Sebenarnya Ting Lan San hendak memaki kedua gadis itu tetapi didahului kata-kata Ting Ling yang tajam itu, kemarahannya pun berkurang. Sesaat ia tak dapat berbicara apa-apa. Ting Hong pun menambahi ucapan Tachi-nya, tindakan paman mengusirnya itu, selain menghapus jerih payah Tachi selama ini, juga akan berakibat besar dalam usaha kita untuk merebut kitab pusaka itu. Titik disesali oleh kedua kemenakannya itu, Ting Yan San kerutkan dahi dan mendengus, bagaimana kalian kenal padanya. Mengapa dia menolong kalian Ting Hong terkesiap tetapi Ting Ling hanya tersenyum simpul, ucapnya, betapapun besarnya li kami berdua, tetapi kami tetap tak berani melanggar pantangan lembah kita. Orang itu selain berkepandayan tinggi, pun memiliki pedang pemutus asmara yang termasyur di dunia persilatan, apa Ting Yan San terliak? Pedang pemutus asmara? Hektometer, mengapa siang-siang kalian tak mau memberitahukan kepada kula pun memandang keluar jendela? Nanti dulu, paman, buru-buru Ting Ling berseru, jangankan sekarang dia sudah pergi, taruh kata dapat paman kejar, belum tentu paman mampu mengalahkannya. Harus diperoleh dengan kecerdikan akal, bukan dengan kekerasan teringat bagaimana hasil pertempurannya dengan Hong Ting tadi, ragulah hati si pencabut nyawa. Ia bertanya kepada Ting Ling, benarkah kesaktian pamanmu ini tak mampu mengalahkannya menurut apa yang ku saksikan, kemungkinan tipis paman dapat mengalahkan orang itu. Dan bahayanya jika sekali pukul gagal, berarti akan mengejutkan si ular. Lebih baik untuk sementara ini biarkan dia pergi. Untunglah soal pedang pemutus asmara itu hanya kami berdua yang mengetahui. Karena lain orang tiada yang tahu, tak perlulah kiranya kita buru-buru mengejarnya. Dengan siasat yang sempurna, perlahan-lahan kita tentu berhasil mendapatkannya. Memang dalam Lembah Raja Setan, Ting Ling terkenal sebagai nona yang pandai menyusun siasat. Setiap kali Lembah Raja Setan menghadapi persoalan besar, tentulah Ting Ling ikut campur. Dan setiap pendapat nona itu tentu dianggap tepat. Bukan melainkan semua anak murid Lembah Raja Setan mengindahkan, bahkan tokoh ketiga dari Lembah Raja Setan yakni Ting Lansan itu, pun menaruh kepercayaan kepadanya. Nafsu amarah yang menyala di dada si pencabut nyawa itu, hilang lenyap bagaikan awan terhembus angin ketika mendengar kata Ting Ling. Jika dalam ruang rumah penginapan itu terjadi percakapan antara Ting Lansan dan kedua kemenakannya, adalah Hon Ting setelah loncat keluar jendela terus lari menuju ke barat. Dia marah sekali sehingga lari pesat dan tak berapa lama sudah berada di luar kota. Malam makin dingin. Dihembus oleh angin dingin itu, kemarahan Hon Ping pun meredah. Tiba-tiba ia teringat bahwa sarung pedang pemberian Hui Gong Tai Su masih di tangan Kim Loko Ai. Jika ia memanjakan diri dalam nafsu kemarahan, bukankah ia termakan siasat kedua nona Ting itu? Bukankah ia tak kenal dengan Kim Loko Ai itu? Bagaimanakah ia hendak mencarinya? Memikirkan hal itu diam-diam ia menyesal. Tetapi ia seorang yang keras kepala. Ia segan kembali ke rumah penginapan untuk bertanya kepada kedua nona Ting. Tetapi ia pun tak rela kalau sarung pedang itu sampai jatuh ke tangan orang. Beberapa saat ia kehilangan paham. Tak tahu bagaimana harus bertindak. Akhirnya ia berjalan tanpa arah. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara orang menegur perlahan, malam begini larut, mengapa saudara ih masih berjalan-jalan di tempat yang begini sunyi Han Ping terkejut. Sambil bersiap ia berpaling ke belakang. Beberapa langkah di sebelah muka, tegak seorang pemuda gagah. Ah, kiranya si tangan geledek Cha Giok. Memang pada putra dari kakepoh itu, Han Ping mengaku bernama Ijin. Ah, apakah saudara Cha belum pulang ke rumah penginapan Han Ping? Tersipu-sipu menjawab. Agak merah wajah Chago muda dari Cha Kepoh itu. Ia tertawa, malam indah dan tenang, metesukar dibawa tidur. Terpaksaku keluar mencari angin. Dan kebetulan berjumpa dengan saudara ih. Baru saja kita berpisah di hotel, tahu-tahu saat ini sudah berjumpa di luar kota. Hidup manusia itu memang aneh titik. Cha Giok menutup kata-katanya dengan tertawa lebar dan menghampiri maju. Setelah menyaksikan kekejaman orang-orang lembah seribu racun dan lembah raja setan, diam-diam Han Ping mempunyai rasa tak suka kepada mereka. Begitu pula terhadap apa yang disebut sempoh diantaranya ialah marga Cha Kepoh itu. Tetapi karena kurang pengalaman, maka tak senang itu cepat terunjuk pada kerut wajahnya. Segera ia berseru dengan nada dingin. Ucapan saudara Cha tentulah mempunyai sebab. Tetapi maaf, karena malam ini aku mempunyai urusan penting, terpaksa tak dapat menemani saudara menikmati keindahan. Dan malam indah ini habis berkata Han Ping terus berputar diri dan melangkah pergi. Sebagai putra dari marga Cha Kepoh yang termasyur dan memang sejak masih muda sudah mengangkat nama dalam dunia persilatan, Cha Giok mempunyai gengsi yang tinggi. Biasanya ia hanya tahu memerintah dan setiap perintahnya harus dijalankan. Bahwa saat itu dia disambut dengan sikap yang tak acuh dari Han Ping, benar-benar membuatnya kesima sehingga untuk beberapa saat ia tertegun. Tetapi dia seorang pemuda yang kuat menyimpan demdam. Menerima hinaan semacam itu, ia tetap dapat mengendalikan diri. Setelah Han Ping lenyap dalam kegelapan malam, ia tertawa dingin dan melangkah pergi perlahan-lahan. Han Ping lari menurutkan langkah kakinya. Setelah 5-6 li baru ia berhenti. Dan ketika tak mendapatkan Cha Giok mengejar, ia berjalan lagi perlahan-lahan. Pikirannya hanya terpusat pada dua hal. Pertama, harus lekas-lekas merebut kembali sarung pedang itu agar jangan menodai nama Baik Kaui Gong Tai Su. Dan kedua, mencari tempat yang sunyi untuk meyakinkan ilmu pelajaran yang diberikan Mendiang Hoi Gong Tai Su. Setelah itu baru ia menyelidiki kematian ayah bundanya dan membalas dendam. Mengenai berkumpulnya tokoh-tokoh persilatan di Lok Yang itu, ia tak peduli. Sekarang yang harus dikerjakan dahulu ialah mencari Kim Loko Ai untuk merebut sarung pedang. Tetapi dengan Kero bagaimana, walaupun ia sudah memeras otak, namun belum berhasil memperoleh daya yang tepat. Tiba-tiba terdengar anjing menyalak dan menyusul segelombang angin melandanya. Ketika menengadah ke langit ternyata hari sudah fajar. Mentari pagi pun mulai menyingsing. Seekor anjing hitam yang besar tubuhnya, berlari-lari menyerangnya. Han Ping terkejut melihat anjing sebesar itu. Ia menghindar ke samping dan mengukulnya. Tetapi dengan gesit, anjing hitam itu menyurut ke belakang dan menghindari pukulan. Bagus malah timbulah kegembiraan Han Ping melihat anjing hitam itu dapat menghindari pukulannya. Secepat kilat tangan kiri menyambar kaki belakang binatang itu. Sambaran itu menggunakan jurus merogoh kantong mengambil mutiara. Salah sebuah jurus istimewa dari Siao Lim Si. Ilmu menyambar dengan tangan kosong itu, hebatnya bukan kepalang. Jarang orang persilatan yang mampu menghindar. Di luar dugaan anjing hitam itu rupanya mengerti gerak silat. Tiba-tiba anjing itu memutar kepala dan menggigit paha kiri Han Ping. Han Ping terkejut. Cepat ia endapkan tangan dan gunakan salah sebuah jurusajaran Hwi Gong Tai Su. Menyambar kaki anjing terus diputar-putar seperti kiciran. Tatkala hendak dilempar, tiba-tiba terdengar suara orang tertawa nyaring, bagus, jurus menjaring angin menangkap bayangan yang indah. Han Ping terkejut. Ia kenal akan suara itu. Buru-buru ia kendorkan tenaganya dan lemparkan anjing itu perlahan-lahan. Anjing terhampar beberapa langkah. Memandang ke muka tampak seorang pengemis tua yang bermuka mesum tegak berdiri setombak jauhnya. Pakainya compang-camping, sepatu rumput dan rambutnya terurai kusut masai. Punggungnya menyanggul sebuah buli-buli arak besar. Ai, kiranya si pengemis yang kemarin membonceng keretanya titik tiba-tiba bibir pengemis tua itu bergerak dan terdengarlah suita nyaring. Anjing hitam berbulu bundel itu menyalak lalu lari pergi. Diam-diam Han Ping heran menyaksikan larinya si anjing yang sepesat angin. Sesaat ia teringat akan si pengemis tua dan buru-buru berputar tubuh memberi hormat. Lociampua titik terdengar suara sepatu rumput diseret dan pengemis tua itu pun sudah berada dua tombak jauhnya. Sudah tentu Han Ping gugup dan berseru nyaring, Lociampua, harap berhenti dulu sebentar. Aku hendak mohon petunjuk, Han Ping ingat bahwa mendiang Hui Gong Tai Su pernah mengatakan. Di kalangan persilatan golongan putih, hanya pengemis Sakti Chong itu seorang yang tak mau berhubungan dengan pembunuh ayah bunda Han Ping. Sejak kecil ia belum pernah melihat wajah kedua orang tuanya. Dendamnya terhadap musuh itu menyebabkan ia menaruh perindahan kepada pengemis tua yang tak sudi berhubungan dengan pembunuh itu. Ia hendak mendekati pengemis tua itu untuk mencari keterangan tentang jejak musuh besarnya. Untuk itu, ia rela menerima sikap dingin dari si pengemis. Buru-buru ia mengejar. Tetapi pengemis tua itu pun makin pesat. Han Ping penasaran. Ia gunakan ilmu meringankan tubuh Cheng Ting Sem Tiam Cui atau kecapung tiga kali menyambar air. Dengan tiga kali loncatan, dapatlah ia menyusul di samping pengemis tua itu. Apakah paman yang disebut pengemis Sakti Chong Lociampuat tegurnya? Tanpa berpaling memuka, pengemis tua itu tertawa dingin, bagus, budak kecil. Engkau hendak menantang pengemis tua adu lari sekali kedua bahunya bergetar, pengemis tua itu tiba-tiba loncat dua tombak jauhnya. Han Ping kerutkan dahi, pikirnya, kalau ku hadang di mukamu, coba saja engkau mau mempedulikan aku atau tidak. Ia empos semangat dan gunakan ilmu meringankan tubuh Sakti. Bagaikan bintang jatuh di angkasa, tubuhnya meluncur jauh ke muka. Walaupun tidak berpaling tetapi rupanya pengemis tua itu dapat mengetahui gerak-gerik Han Ping. Begitu Han Ping bergerak, ia pun pesatkan larinya. Demikianlah keduanya tanpa terasa telah terlibat dalam balapan lari yang sengit. Sedemikian serunya balapan itu berlangsung sehingga walaupun di bawah sinar matahari, tetapi yang tampak hanya dua sosok benda hitam saling kejar-mengejar. Dalam beberapa kejap, mereka telah menempuh jarak 5 sampai 6 li. Jarak keduanya tetap terpisah dua tombak. Setapak pun Han Ping tak dapat lebih maju dari jarak itu. Sedang si pengemis tua pun tak dapat lebih maju lagi dari jarak tersebut. Sekonyong-konyong pengemis tua itu kebaskan kedua tangannya dan tubuhnya segera melambung setombak tingginya. Melampaui sebuah gunduk tanah tinggi lalu menghilang di baliknya. Han Ping terpaksa hentikan larinya. Ternyata gunduk tanah tinggi itu merupakan sebuah hutan-buah hutan kecil di luar kota Lok Yang. Sejenak meragu, akhirnya Han Ping mendaki bukit kecil itu juga. Sedesi angin pegunungan mengantar bau arak yang wangi. Menurut arah hembusan angin itu, Han Ping melihat di bawah bukit itu, sebuah kuil kecil yang luasnya hanya sebesar sebuah kamar. Gulung bergulung asap, meluncur keluar dari kuil kecil itu. Memandang ke sekeliling penjuru, sunyi senyap tiada tampak apa-apa. Si pengemis tua seolah-olah hilang lenyap di telan bumi. Sejenak merenung, terlintaslah suatu kesadaran dalam benak Han Ping yang cerdas. Pikirnya, selama balapan lari tadi, dia selalu mempertahankan jarak dua tombak, tidak lebih tidak kurang. Jelas dia tentu sengaja hendak membuat panas hatiku supaya aku mengikutnya kemarin tanpa ragu-ragu lagi Han Ping segera menuju ke kuil kecil itu. Ternyata dugaannya tepat. Pengemis tua itu memang berada dalam kuil kecil. Tetapi bukan seorang diri melainkan bersama seorang pemuda yang berpakaian bagus. Mereka tengah duduk berhadapan, menghadapi sebuah kuali bes yang tengah ditaruh di atas tungku batu. Kuali itu menghamburkan uap bergulung-gulung. Tetapi entah apa yang sedang dimasak itu. Sikap pemuda itu sangat hati-hati sekali. Dengan sebilah bambu, ia mengipasi api di dalam tungku. Sebentar-sebentar menambai kayu bakar. Sementara si pengemis tua, tangannya kiri mencekal sebuah kaki ayam dan tangan kanan menggenggam buli-buli araknya. Sambil menggerogoti paha ayam itu, sambil meneguk arak. Enak-enak saja tampaknya dia menikmati hidangan itu. Seolah-olah tak mengacuhkan keadaan di sekelilingnya. Walaupun sudah beberapa saat Hanpin berdiri di ambang pintu, namun kedua orang itu tetap tak mengetahui. Tiba-tiba pengemis tua itu tertawa dingin, ujarnya, In, lekas carilah, dari mana datangnya bau busuk ini. Ia menutup kata-katanya dengan melontarkan paha ayam yang tinggal tulangnya itu ke arah Hanpin. Hebat, walaupun hanya tulang paha ayam, tetapi dapat menimbulkan deru angin yang tajam sekali. Hanpin miringkan kepala untuk menghindari lontaran itu. Si pemuda berpakaian bagus berpaling dan mengamati Hanpin, serunya, guru, ternyata seorang setan kecil yang asing. Perlukah diringkusnya mendengar dirinya dihina, bukan main marah Hanpin. Tetapi pada lain kilas ia teringat. Bahwa karena bergaul dengan kedua nona Ting, tentulah orang mengira dia anak buah lembah raja setan. Hanpin menghapus kemarahannya dan melangkah masuk, memberi hormat kepada pengemis tua itu, atas petunjuk locian pual, aku titik pengemis tua itu menukas dingin, aku paling muak bicara dengan manusia yang berbau hawa setan. Lenyapkan dulu semua hawa setan tubuhmu itu baru engkau datang kemari lagi Hanpin terbeliat. Kini ia tersadar. Buru-buru ia keluar dan menanggalkan kedok mukanya serta pakaian sais. Setelah barang-barang itu dibuang, barulah ia masuk ke dalam lagi. Kini yang masuk itu bukan seorang sais berwajah jelek tetapi seorang pemuda cakap yang perkasa. Bagus, ternyata masih dapat diajar pengemis tua itu tertawa meloroh. Hanpin menjura memberi hormat lagi sahutnya, aku yang rendah bernama Ji Hanpin. Baru pertama ini berkelana di dunia persilatan sehingga masih hijau dalam pengalaman. Maka mohon locian pual sudi memberi petunjuk. Ku dengar keksatriaan locian pual maka dengan memberanikan diri, aku hendak mohon petunjuk. Pengemis tua itu kerutkan alis, ucapnya, jika hendak bicara dengan si pengemis tua, Jangan memakai bahasa yang bertelit lemerahlah muka Hanpin, sahutnya. Benarkah locian pual ini pengemis sakti cong locian pual yang termasyur itu tiba-tiba pemuda berpakaian bagus itu mengangkat kepala dan deliki matuk kepada Hanpin, tokoh-tokoh dunia persilatan dewasa ini, belum pernah melihat guruku. Engkau tentu mendengar cerita orang bahwa tanda pribadi guruku itu adalah buli-buli araknya yang berwarna merah. Hektometer, apakah engkau buta? Kalau tak kenal guruku, masakan engkau tak dapat melihat buli-buli arak warna merah itu haunting melirik. Dilihatnya pemuda itu memiliki sepasang alis yang melengkung tajam seperti pedang. Matanya berkilat-kilat tajam. Seorang pemuda yang cakep dan gagah. Sayang sedikit, kulitnya hitam. Keluk, keluk, keluk titik terdengar pengemis tua itu tiga kali meneguk buli-buli araknya. Lalu tertawa meloroh, Benar, memang si pengemis tua ini Chong Tu. Apakah engkau masih penasaran dalam adulari tadi ah? Masakan aku berani berlaku kurang ajar begitu, sahut haunting. Pengemis sakti Chong Tu tertawa gelak-gelak. Mati si pengemis tua ini menyaksikan sendiri engkau beraduk kukulan dengan si tua racun dari lembah seribu racun. Dan tadipun engkau telah mengeluarkan jurus menjala angin menangkap bayangan yang hebat. Rupanya engkau tentu bukan budak sembarangan, Ho. Tetapi mengapa engkau galang gulung dengan kedua budak perempuan anak setan itu? Karena engkau mengaku telah sesat dan hendak kembali ke jalan terang, dan hendak mengikat persahabatan dengan pengemis tua ini, engkau harus terlebih dulu menceritakan tentang tiga angkatan leluhurmu. Lebih dulu bilanglah, siapa gurumu? Coba saja, apakah telinga pengemis tua ini sedap mendengar namanya atau tidak habis berkata kembali pengemis tua itu meneguk buli-buli araknya? Mendengar bicara si pengemis itu tak keruan, timbulah keraguan dalam hati haunting konon kabarnya pengemis sakti Chong Tu itu seorang datuk persilatan yang termasyur. Tetapi mengapa pengemis ini bicaranya tak keruan? Adakah dia bukan pengemis sakti itu? Tanda tanya dengan keraguan itu, ia tertawa hambar dan menjawab, Maaf, perintah lociampu ini sukarku luluskan titik serintak pemuda berpakaian bagus itu berbangkit dan mengangkat batang bambu ke atas. Dengan batang bambu yang ujungnya terbakar itu, Iarne beringas memandang haunting. Pada saat ia hendak turun tangan, Tiba-tiba si pengemis tua tertawa gelak-gelak, In, duduklah. Engkau tak menang dengan da aku benar-benar tak leluasa mengatakan hal itu, Bukan sengaja hendak menolak permintaan lociampuah, Kata Honping pula. Pengemis tua tersenyum serunya, Baiklah, karena engkau tak mau menuturkan asal usulmu. Jangan harap engkau mendapat keterangan sepatah pun dari mulut pengemis tua ini. Baru Honping hendak membuka mulut, Tiba-tiba sesosok tubuh melesat masuk dan tahu-tahu muncul seorang pengemis kecil berumur sekitar 18 tahun. Pakaiannya mirip dengan si pengemis tua. Hanya tidak menyanggul buli-buli arak. Sejenak memandang ke arah Honping, Pengemis muda itu berbisik-bisik kepada pengemis tua, Mereka sudah memilih Hotel Megah Ria di Lok Yang. Tokoh-tokoh persilatan yang berbondong-bodong ke Lok Yang itu terus memburu jejaknya. Dan tak lama lagi tentu akan tiba di kaki bukit sini wajah pengemis tua itu serintak berubah serius. Sepasang matanya berkilat-kilat memancar. Ditatapnya Honping, Hai, engkau akan pergi sendiri atau membantuku aku bersedia melakukan perintah lociampuah apa saja. Honping berseru gugup. Pengemis tua itu tersenyum, Ujarnya, Kalau begitu ikutlah dengan pengemis kecil ini. Tetapi engkau harus mendengar perintahnya. Jika suka engkau boleh ikut, Jika tidak aku pengemis tua pun tak mau memaksamu. Baiklah kita saling membelakangi pantat, Engkau ketimur si pengemis tua ke barat guru, Dia terlalu bernafsu, Mungkin ada udang di balik batu teriak si pemuda berpakaian bagus. Pengemis sakti tertawa, Meta pengemis tua ini belum pernah salah melihat. Mungkin kali ini akan termakan satu kali, Tetapi biarlah dapat merasakan bagaimana rasanya tipu siasat itu habis berkatas, Si pengemis sakti lambaikan tangannya. Tiba-tiba rasakan lengan bajunya ditarik orang dan tahu-tahu ketika berpaling ternyata pengemis kecil tadi sudah berada setombak jauhnya di luar pintu. Diam-diam honting memuji kepandayan pengemis muda itu. Ia pun segera menyusul. Pengemis kecil itu tersenyum. Tampak sebaris giginya kecil-kecil dan putih. Suatu perbedaan yang menyolok dengan mukanya yang mesum kotor dan rambutnya yang orat marit. Tiba-tiba honting merasa angin menghembus dari sampingnya. Ketika memandang ke muka, kiranya pengemis tua dan pemuda berpakaian bagus itu lari berlomba-lomba nelintasi puncak bukit dan lenyap. Melihat itu si pengemis kecil berhenti termangu-mangu. Honting yang berdiri di samping pengemis kecil itu, merasa heran. Mengapa tadi pengemis kecil itu begitu ngotot lari tetapi sekarang gambiam tegak seperti patung? Tiba-tiba pengemis kecil itu menghela nafas perlahan. Ia berpaling kepada honting dengan wajah rawan. Mulut hendak bicara tetapi tak jadi. Setelah tertegun beberapa lama, barulah ia berkata dengan bisik-bisik, Apakah engkau kenal dengan guruku itu honting mengheleng, belum habis? Mengapa engkau menurut perintahnya tanya pengemis kecil itu pula? Honting tertegun, ujam ya, walaupun tak kenal orangnya tetapi sudah lama ku kagumi namanya yang harum. Pengemis muda itu tertawa rawan, tetapi umur orang tua itu hanya tinggal setengah bulan apa teriak honting terkejut. Pengemis muda itu memandang gumpalan awan putih di langit. Dua butir air mata menitik dari sudut matanya. Mulutnya berkemak kemik mendoa, Oh, Allah yang maha kuasa, guru selalu menjalankan dharma hidup yang bersih. Menengadah pun lapang dada, menunduk pun tak malu. Entah sudah berapa banyak menteri-menteri setia dan anak-anak berbakti yang telah diselamatkan. Dia selalu menyibukkan diri untuk menolong orang. Tetapi ah, pada saat ia tertimpa bahaya, tiada seorang pun yang dapat menolongnya titik kata-kata yang diucapkan dengan nada lemah dan rawan itu benar-benar memilukan hati orang. Seketika bergeloralah darah honting. Serentak ia berkata, Siapakah yang hendak mencelakai gurumu itu? Walaupun aku seorang bodoh, tetapi aku bersedia untuk menghadapi orang itu. Tiba-tiba pengemis muda itu berpaling menatap honping, serunya, guruku seorang yang amat sakti, di dunia ini siapakah yang mampu mencelakainya honting termangu. Ia tak mengerti bagaimana maksud ucapan pengemis muda itu. Tegurnya, benar-benar aku tak mengerti maksudmu, pengemis muda itu menghela nafas, kecuali guru memang rela menyerahkan diri dicelakai orang. Ah, masakan di dunia terdapat orang yang berpikiran semacam itu. Aku benar-benar bingung kata honping. Tiba-tiba dari jauh terdengar suara cambuk menggelepar nyaring dan pengemis muda itu melonjak kaget, terus berlari ke atas bukit. Honping cepat menyusul. Tampak dari kejauhan sebuah kereta yang ditarik empat ekor kuda, tengah mencongklang di sepanjang jalan. Dan menuju ke barat laut. Kereta itu dicat warna kuning emas. Di muka kereta terdapat empat penunggang kuda yang mempelopori jalan. Dan di belakang kereta dikawal belasan penunggang kuda. Honping terkesiap ketika samar-samar melihat si bungkuk dan si kata pun ikut dalam rombongan itu. Tetapi di antara rombongan pengawal berkuda itu, yang paling menonjol adalah seorang lelaki setengah tua yang menunggang seekor kuda putih. Pelana kudanya tertabur dengan emas dan batu permata sehingga tampak bergemerlapan menyilaukan matuk ketika ditimpa sinar matahari. Rombongan kereta itu mencongklang pesat maka Honping tak dapat melihat jelas. Tetapi dari jenggotnya yang menjulai panjang kedada, dapatlah ditaksir usia lelaki penunggang kuda putih itu. Tiba-tiba pengemis muda itu tertawa hambar. Ia berpaling kepada Honping, sekalian tokoh-tokoh persilatan sedang bersiap-siap untuk merebut kitab pusaka. Tetapi aku, demi kepentingan mati hidupnya guru, harus mendapatkan kitab pusaka yang diidam-idamkan oleh tokoh-tokoh persilatan itu. Memang tipis sekali harapannya. Sudah tentu tokoh-tokoh persilatan yang berkumpul di lokiang itu tak mau berpeluk tangan. Juga kedua tokoh Kate dan Bungkuk dengan rombongan berkuda itu pun tak mudah kuhadapi pengemis muda itu tundukan kepala seperti putus asa. Sejendak Honping pertajam pandangan Matt memandang rombongan kereta itu. Rombongan berkuda itu mengawal ketat kereta itu seperti laku panglima yang dijaga keselamatannya oleh para pengawalnya. Sebenarnya siapakah yang berada di dalam kereta itu akhirnya ia bertanya, mengapa sampai menggerakkan seluruh tokoh-tokoh persilatan datang ke lokiang pengemis muda itu menghela nafas perlahan ujarnya, panjang sekali kalau hendak diceritakan. Maaf, saat ini tiada tempo untuk memberitahu kepadamu secara jelas. Kita pecah diri mengejar jejak kereta itu. Jika tak perlu, jangan sekali-sekali bertempur sekali loncat, pengemis muda itu sudah berada setombak jauhnya. Dan dua-tiga kali loncatan lagi, ia pun menghilang. Melihat pengemis muda itu tak mau memberitahukan tentang rahasia kereta, hunting merasa dipandang rendah. Seketika timbulah darah mudanya, pikirnya, hektometer, engkau begitu tak memandang macu kepadaku. Baik, aku hendak melakukan sesuatu yang mengejutkan orang. Setelah engkau menyaksikan, barulah ku tinggalkan rombongan moh hunting seorang pemuda yang tinggi hati. Adalah karena mengagumi nama pengemis sakti Chong Tu, maka ia menahan kesabaran menerima perlakuan Chong Tu yang memanaskan hati. Tetapi ia benar-benar tak sedih diperlakukan sedemikian rupa oleh si pengemis muda. Hunting tak mempedulikan segala apa lagi. Ia loncat turun dari puncak bukit dan terus lari mengejar rombongan kereta misterius itu. Pemuda itu tak mempunyai pengalaman dalam dunia persilatan. Hanya karena dirangsang oleh darah muda, maka ia bertindak. Tanpa tedeng aling-aling lagi, ia langsung mengejar kereta itu. Oleh karena memiliki tenaga dalam yang hebat, maka larinya pun pesat sekali. Hanya kurang lebih sepenanak nasi lamanya, ia sudah dapat mengejar di belakang rombongan kereta. Pikirnya, rombongan pengawal kereta itu tentu akan menghadangnya. Dan kesempatan itu hendak ia gunakan untuk alasan menempur mereka. Tetapi di luar dugaan, rombongan pengawal itu tak mengacuhkannya sama sekali. Setelah berjalan 4 sampai 5 li, tiba-tiba kereta itu memblok menuju ke sebuah lembah. Hunting tertegun. Pada lain saat ia lanjutkan langkahnya lagi. Sudah terlanjur, ia tak mau kepalang tanggung. Dengan terang-terangan ia melangkah mengikuti rombongan kereta itu. Jalanan dilembah tak rata sehingga kereta itu acap kali berderak-derak bergoncangan. Setelah memblok beberapa tikungan, akhirnya kereta itu menuju ke sebuah bangunan gedung yang besar dan mewah. Di sekeliling gedung yang berpagar tembok batu merah itu, penuh ditumbuhi pohon syong yang rindang sekali. Sehingga seluruh bentuk bangunan itu tak dapat terlihat jelas. Kereta indah itu melintasi gerumbul hutan syong, berbelok-belok beberapa kali dan tiba-tiba lenyap dari pemandangan. Tetap derap lari kuda penariknya masih terdengar. Si Kate dan si Bungkuk dan rombongan pengawal berkuda, ikut lenyap. Hanya tinggal lelaki berkuda putih yang masih berada di luar hutan. Saat itu jarak Hon Ping dengan penunggang kuda putih hanya tiga sampai empat tombak. Mereka dapat melihat jelas muka masing-masing. Ternyata penunggang kuda putih itu seorang lelaki setengah tua yang kepala, meta, telinga dan alis serba besar dan tebal. Jenggotnya yang menjulai sampai ke dada makin menambah perkasa perbawanya. Tiba-tiba orang itu tertawa nyaring, serunya, apakah saudara tak merasa terlalu menyolok sekali. Kera saudara mengikuti kami itu honting mendengus, jalanan besar adalah milik rakyat. Apakah yang kalian boleh tempuh aku tak boleh melaluinya lelaki yang bajunya disulam benang-benang emas itu terkesiap mendengar jawaban honping. Tetapi pada lain kejap ia tertawa nyaring lagi, serunya, bagus, walaupun masih muda ternyata memiliki kegagahan yang mengesankan. Sungguh kagum. Memang sikapmu ini lebih kesatria daripada kawanan tikus yang main sembunyi itu habis berkata, lelaki itu memutar kudanya dan masuk ke dalam hutan siong. Honting tak dapat berbuat apa-apa. Ia hendak cari perkara tetapi karena orang tak mau melayani, ia pun tak dapat melaksanakan rencananya. Kalau nekat menyerbu ke dalam gedung, ia masih sungkan. Beberapa saat lamanya ia tegak termangu-mangu titik. Tiba-tiba dari belakang terdengar orang tertawa perlahan, bukankah itu saudara Ijin Honting berpaling? Setombak jauhnya tampak seorang tua yang memakai caping. Berpakaian biru, sepatu kain dan memelihara jenggot kambing, Honting tak kenal dengan orang itu. Orang itu tertawa, ah, masakan saudara tak kenal lagi dengan aku cagiyok sejak mendapat perlakuan dingin dari pengemis sakti Chong Tu. Timbulah keraguan Honting dalam menilai orang baik maupun buruk. Bukankah pengemis sakti Chong Tu yang dikaguminya itu ternyata berlaku sinis kepadanya? Sebaliknya orang-orang yang sebenarnya tak disukai seperti cagiyok, malah berlaku hormat dan mengindahkan kepadanya. Beberapa saat lamanya timbul pertentangan dalam batin Honting sehingga ia tak tahu apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara cagiyok yang sudah berada di sampingnya, apakah yang sedang saudara pikirkan sedemikian asiknya itu? Sumo Aimu berdua pun tiba di tempat ini, mari kuantarkan saudara kesana titik Honting gelengkan seperti dibangunkan dari mimpi. Buru-buru ia membuka mulut, ah, terima kasih atas kebaikan saudara ca tetapi aku benar-benar tak berani membuat repot saudara ca. Cagiyok tersenyum, di sini bukan tempat yang sesuai untuk bicara. Jika saudara tak jemur padaku, marilah kita bicara ke samping kiri gunung ini, melihat orang bersikap sedemikian manis, diam-diam Honting malu sendiri karena teringat akan sikapnya yang dingin kepada cagiyok tadi malam. Ia mengaturkan terima kasih dan menerima tawaran cagiyok. Demikian mereka mendaki ke puncak gunung. Kata Honting, dengan mendaki puncak gunung ini kecuali akan dapat melihat seluruh keadaan gedung itu, pun akan dapat menikmati pemandangan di sekeliling penjuru dan tahu segala gerak gerik yang akan terjadi. Saudara ca sungguh tepat sekali cagiyok tersenyum, saudara ih jangan kelewat memuji diriku. Mungkin setelah naik di puncak, saudara akan kecewa cagiyok mendahului mendaki dengan gerakan segesit kera. Diam-diam Honting memuji tetapi di samping itu ia pun berkata dalam hati, orang ini licin dan congkak sekali. Tetapi entah mengapa dia berlaku sedemikian ramah kepada ku titik sengaja ia perlambat larinya dan menjaga jarak dua tombak di belakang cagiyok. Dan supaya jangan dicurigai, ia pura-pura seperti sukar mengejar cagiyok. Sebenarnya cagiyok hendak menggunakan kesempatan mendaki itu untuk menguji kepandayan Honting. Maka sengaja ia tumpahkan seluruh kepandayannya untuk berlincahan bagai kecapung menyambar air. Dalam beberapa kejap saja ia sudah mencapai puncak. Ketika berpaling ke belakang, dilihatnya Honting masih berada tiga tombak jauhnya. Dan caranya mendaki pun menggunakan kedua tangan dan kaki. Diam-diam cagiyok kerutkan dahi, batinnya, aneh. Mengapa kalau dia mampu menahan pukulan pembelah angkasa dari manusia racun tetapi ilmu meringankan tubuh begitu rendah titik saat itu Honting pun sudah tiba di puncak. Napasnya terengah-engah seperti orang yang kehabisan napas. Tetapi cagiyok seorang pemuda yang cerdik. Tidaklah begitu mudah Honting hendak mengelabuinya. Mendengar suara napas Honting, tahulah dia bahwa pemuda itu sedang bermain sandiwara, hektometer. Jika engkau tak berlebih-lebihan bernafas terengah-engah, mungkin aku kena engkau kelabui. Tetapi dengan pura-pura terengah-engah itu, engkau malah membuka kedokmu. Masakan mendaki puncak yang hanya beberapa tombak tingginya ini saja, engkau sudah kehabisan tenaga. Bahkan orang yang kepandainya rendah pun juga takkan kehabisan tenaga seperti engkau cagiyok membuka caping bambunya lalu mengusap mukanya. Wajah seorang tua segera berganti dengan wajah yang asli, seorang pemuda yang cakep dan gagah. Entah bagaimana sejak bertemu dengan saudara ih, aku mempunyai rasa kagum dan kesan yang tak mudah kulupakan. Maka begitu melihat tubuh saudara, cepat sekali dapat ku kenali. Jika saudara tak menampik, ingin sekali aku bersahabat dengan saudara, memang honping masih bodoh. Ia tak tahu bahwa cagiyok sudah mengetahui sandiwaranya mendaki ke puncak tadi. Karena orang bersikap mengindah sekali, hilanglah kesan buruk honping terhadap pemuda itu. Ia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan cagiyok. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara orang berkata dengan nada dingin, hektometer, bagaimana engkau tahu orang-orang sama berkumpul seketika wajah cagiyok berubah. Tetapi ia tetap berlaku setenang mungkin. Ia alihkan pandang matanya ke bawah bukit. Ketika honping berpaling, tampak setombak dari tempatnya, tegak si pengemis muda yang beberapa saat telah berpisah dengan dia tadi. Pengemis muda yang tak diketahui kemunculannya itu, mengunjukkan wajah marah dan memandang honping dingin-dingin lalu perlahan-lahan berpaling muka. Sesungguhnya honping hendak menegur. Tetapi karena pengemis muda bersikap begitu dingin, marahlah honping. Ia pun mendengus dan palingkan muka kepada cagiyok. Bangunan gedung yang hebat. Tak kalah dengan istana raja muda. Pemiliknya kalau bukan bangsa pembesar dan penguasa daerah, tentulah kepala kau merimbah hijau di sini, katanya kepada cagiyok. Sesungguhnya hanya sembarangan saja honping berkata itu. Tetapi diam-diam cagiyok tergetar juga. Namun sebagai seorang cerdas, dia selalu dapat menguasai getaran perasaannya. Katanya sambil tersenyum, harap saudara Isuka mengamati dengan jelas, apakah ada sesuatu yang luar biasa dalam gedung itu. Tiba-tiba pengemis muda yang berada di belakang itu tertawa dingin, hektometer makhluk yang tak dapat diangkat derajatnya dimaki begitu, marahlah honping. Serentak berputar tubuh ia balas membentak, berhenti. Siapa yang engkau maki tadi saat itu sebenarnya si pengemis nuda sudah berputar diri hendak pergi. Mendengar bentakan honping, ia pun berhenti, maki siapapun, apa peduli muhak apa engkau memaki orang? Apakah engkau kira aku takut padamu, pengemis busuk dan perat honping? Tiba-tiba ia teringat akan diri Chong Tzu yang juga seorang pengemis. Diam-diam ia menyesal karena kelepasan bicara. Melihat honping berhenti, pengemis muda itu tertawa dingin dan lanjutkan langkahnya perlahan-lahan. Cagyok menarik lengan honping, ujarnya sambil tertawa, memang orang yang berkelana di dunia persilatan, tentu berjumpa dengan macam-macam gangguan. Harap saudara ih jangan terlalu bersungguh-sungguh honping hanya tertegun memandang bayangan pengemis muda itu. Melihat sikap honping seperti ada hubungan dengan pengemis muda itu, diam-diam Cagyok curiga. Selintas memancar hawa pembunuhan dalam keriput dahinya. Namun mulutnya tetap tertawa, eh, apakah saudara ih kenal dengan pengemis kecil itu honping mengangguk? Memang pernah berjumpa tetapi tak berferhubungan Cagyok menghibur agar honping jangan terlalu memusingkan diri pengemis kecil itu. Melihat Cagyok begitu memperhatikan dirinya, honping tergerak hatinya. Ia mengaturkan terima kasih atas nasihat pemuda itu. Memandang ke arah gedung yang berada di tengah hutan siong itu, honping melihat daun jendela salah sebuah ruang di tingkat atas, terbuka lebar. Sesosok wajah cantik tersembul keluar dari balik kain tirai. Buru-buru Cagyok menarik tangan honping diajak bersembunyi di balik pohon siong. Bagian sebelas bendera berkibar. Kedua pemuda itu sama-sama memiliki metu yang tajam sekali. Walaupun tempat mereka bersembunyi jauh dengan gedung besar itu tetapi mereka dapat melihat jelas bahwa yang longo keluar dari jendela ruang di tingkat atas itu seorang nona. Rambutnya yang dikundai menurut style istana, agak mencondong ke sebelah kanan. Tingling dan Tinghang memang cantik. Tetapi jika dibanding dengan gadis itu, amat kentaralah perbedaannya. Gadis itu benar-benar bagaikan dewi di istana bulan. Jika tak melihat sendiri orang tentu tak percaya bahwa gadis itu seorang insan manusia. Orang tentu mengira sebuah lukisan. Sebesar itu jejaka honping tak suka dengan wanita. Tetapi melihat kecantikan gadis itu, hatinya berdetak keras juga. Sungguh cantik sekali, diam-diam ia memuji dalam hati. Angin berherbus menyiak daun-daun pohon syongkian kemari sehingga mengelilingi pandang macu honping dan Cagyok. Rupanya jelita itu takut angin. Ia menurunkan kain tirai. Setelah angin berlalu, ternyata jelita itu sudah tak menampakkan diri lagi. Cagyok menghela nafas, saudara ih, bagaimana pandanganmu terhadap gadis itu sesungguhnya saat itu benak honping masih tercengkam dengan bayangan si jelita. Ia gelagapan mendapat pertanyaan Cagyok. Diam-diam ia memaki dirinya sendiri, Ji Honping, ah, dendam sakit hatimu masih belum terimpas, mengapa engkau terpikat oleh wajah cantik? Ingat, jangan sampai semangatmu melempem serentak ia mengempos semangat dan menghela nafas panjang. Setelah menghapus bayangan si jelita, ia tertawa, benar, memang cantik sekali sebagai putra dari marga Cakepoh yang termahsyur, Cagyok menikmati penghidupan yang serba mewah. Rumahnya memelihara banyak bujang-bujang gadis yang cantik-cantik. Jika bukan yang membeli, tentu merupakan barang antaran dari tokoh-tokoh rimbah hijau kepada ayahnya. Jelita-jelita dari daerah Kang Lam dan Kang Pak bahkan dari Segak, daerah perbatasan barat, rombongan penari dan penyanyi-penyanyi, semua tersedia. Karena mereka merupakan gadis pilihan, maka rata-rata tentu cantik sekali. Cagyok memperhitungkan Honping tentu terpikat oleh paras cantik. Tetapi ternyata pemuda tuh bersikap dingin-dingin saja. Diam-diam Cagyok mengaguminya. Beberapa saat kemudian dari gedung yang megah itu berkibar sehelai bendera merah. Pada bendera itu terdapat beberapa tulisan berbunyi. Masuk selangkah, mati jangan penasaran. Melihat tulisan itu teringatlah Honping akan pengemis muda yang menghinanya. Serentak mengeloralah darah Honping, mari kita kesana. Cagyok tertawa, kalau mau kesana, pun jangan sekarang. Aku bersedia menemani saudara, tetapi harus nanti malam saja kita pergi. Sekarang kita cari tempat untuk beristirahat dulu. Kemungkinan nanti malam kita akan menghadapi pertempuran Honping mengiakan. Kedua anak muda itu segera mencari sebuah tempat yang sunyi di dalam lembah. Setelah malam tiba, mereka pun kembali ke puncak bukit tadi. Ternyata bendera merah tadi siang kini sudah berganti dengan sebuah lentera merah yang besar. Sedang jendela dari ruang di tingkat atas itu, terbuka lagi. Seorang nenek berambut putih bersandang tongkat bambu, tengah menyisi rambut seorang gadis baju ulu. Ruangan itu diterangi dengan sebuah lentera besar yang indah. Cagyok heran. Mengapa hanya di ruang tingkat atas itu saja yang diberi penerangan terang-benerang? Sedang semua tempat gelap gulita. Hektometer, tentu sebuah perangkap untuk memancing orang kesana diam-diam. Cagyok menimang. Honping pun mendapat kesan yang sama. Ia berpaling kepada Cagyok. Dilihatnya pemuda itu tengah memandang ke arah kamar di atas loteng. Diam-diam Honping tertawa. Karena yang dipandang sedemikian asiknya oleh Cagyok itu bukan lain ialah si gadis jelita yang tengah bersolek itu. Ketika mendengar Cagyok menghela nafas dan mengisar pandang matanya, buru-buru Honping palingkan muka pura-pura melihat keadaan di sekeliling gedung itu. Hai, apakah saudara dapat melihat keadaan di sekeliling gedung yang gelap gulita itu Cagyok bertanya heran. Sekalipun tidak jelas tetapi karena di langit bertabur bintang, samar-samar masih dapat melihat juga sahut Honping. Walaupun dalam hati terkejut tetapi Cagyok tetap tertawa berseri, apakah yang luar biasa dalam lingkungan gedung itu bermula aku malu karena tak dapat menemukan apa-apa dalam gedung itu. Padahal tadi siang saudara ca mengatakan bahwa gedung itu bukanlah bangunan biasa. Akhirnya setelah menyusuri pandang ke segenap sudut dengan seksama, memang saudara benar. Ruang tingkat atas yang sekian banyak, ternyata tiada sebuah pun yang selesai dibangun. Kemungkinan gedung itu tentu penuh dilengkapi alat-alat rahasia kata Honping. Mendengar itu diam-diam Cagyok terperanjat. Seorang yang memiliki pandangan sedemikian tajam tentulah memiliki tenaga dalam yang tinggi. Aneh, padahal dia lebih muda dari aku, mengapa sudah mencapai kepandayan yang sedemikian tingginya. Tetapi kalau menilik bicara dan gerak-geriknya, dia bukan seorang persilatan ia menimang dalam hati. Akhirnya ia memutuskan. Setelah melakukan penyelidikan ke dalam gedung yang misterius itu, hanya dua tindakan. Kalau memang mungkin, ia hendak menggunakan tenaga Honping dalam kelanjutan perjuangan merebut kitab pusaka. Tetapi jika pemuda itu ternyata membahayakan, dalam kesempatan masuk ke dalam gedung itu nanti, lebih baik dia dibunuh saja. Setelah mengambil ketetapan, ia tersenyum, tanyanya, ku dengar ilmu meramal dari lembah Raja Setan itu termasyur sekali. Sebagai murid kesayangan, saudara tentu mempelajari ilmu itu. Maka dalam memasuki gedung itu nanti, harap saudara memberi bantuan sepenuhnya atas kepercayaan saudara, sudah tentu aku tak berani mengecewakan, kata Honping terkesiap, tetapi terus terang, sebenarnya aku ini bukan anak murid lembah Raja Setan. Kedua nona Ting itu hanya sembarangan memberi keterangan dan aku unsungkan menyangkal Cagiyok yang cerdas sesungguhnya memang sudah curiga. Tetapi ia pura-pura tak tahu hal itu. Dan pura-pura pula ia terkejut mendengar keterangan Honping, kalau begitu kedua nona itu tentu berbohong. Lalu siapakah nama saudara yang sebenarnya namaku sebenarnya Ji Honping dan tentu bukan murid lembah Raja Setan tanya Cagiyok pula. Perjumpaanku dengan kedua nona Ting itu hanya secara kebetulan saja kata-kata Honping itu terputus oleh suara orang mendengus dingin dan sesosok tubuh yang melambung ke udara, melampaui kepala kedua pemuda itu, terus meluncur turun ke bawah puncak. Cagiyok terperanjat. Walaupun puncak bukit itu tidak seberapa tinggi, tetapi paling tidak tentu ada tahun 2010-an tombak tingginya. Kepandaian yang diunjuk orang itu, benar-benar mengejutkan sekali. Dan dalam beberapa kejap orang itu pun sudah lenyap dalam kegelapan malam. Hektometer, siapakah yang memiliki kepandaian sesakti itu kata Cagiyok. Pengemis sakti Chongcu sahut Honping. Apa? Pengemis sakti Chongcu. Apakah saudara tak salah lihat Cagiyok terkejut? Benar, memang dia. Cagiyok menghela nafas. Saudara benar-benar tajam sekali. Aku sangat kagum diam-diam ia terkejut dalam hati. Kalau menilik gerak-geriknya, anak ini tidak seperti orang persilatan. Tetapi mengapa ia kenal akan pengemis sakti Chongcu? Apakah dia memang pura-pura berlagak bodoh tiba-tiba Honping teringat akan perlakuan pengemis sakti Chongcu dan muridnya kepadanya? Seketika menggeloralah darah mudanya, ia mengajak Cagiyok turun bukit mengejar. Dan bahkan tanpa menunggu pernyataan Cagiyok, ia terus loncat ke bawah bukit. Cagiyok cemas. Ia khawatir tak mampu menyamai ilmu ginkang pemuda itu. Tetapi karena Honping sudah bergerak, terpaksa ia mengikuti juga. Begitu tubuh hampir tiba di bumi, ia berjungkir balik untuk mengurangi daya berat gerakannya. Dengan care itu dapatlah ia tegak berdiri di tanah, tak tampak mendapat malu karena terhuyung. Memandang ke muka, tampak Honping tengah memandang lekat-lekat pada gerumbul hutan Siong di hadapannya. Diam-diam Cagiyok bersyukur karena dirinya tadi tak diperhatikan pemuda itu. Tetapi pada lain kejap, Cagiyok terkesiap kaget ketika melihat dua orang lelaki bersenjata golok, tengah berputar-putar kian kemari dalam hutan Siong itu. Tingkahnya seperti orang yang tersesat jalan. Tetapi anehnya, mereka hanya berputar-putar seluas dua tombak saja. Pernahkah saudara Ji mempelajari tentang ilmu barisan yang disebut ngero heng tin tanya Cagiyok? Honping menggeleng, belum pernah. Apakah saudara Cha mengerti ilmu itu pernah ku dengar ayah menceritakan tentang barisan patkwa, barisan kiyok-kyong beserta ker-ker pemecahannya? Sayang otakku tumpul sehingga hanya sedikit sekali yang ku mengerti, kata Cagiyok. Tetapi diam-diam pemuda itu menghitung jarak pohon Siong itu satu dengan lainnya. Melihat pemuda itu tengah menghitung-hitung pohon Siong, Honping pun tak berani bertanya apa-apa lagi. Ia menunggu di samping. Hektometer, kecuali berkepandaian tinggi, pemuda ini juga pandai tentang ilmu barisan. Benar-benar pantas ku jadikan sahabat, diam-diam Honping menilai. Beberapa saat kemudian, wajah Cagiyok mengerut serius. Tetapi tiba-tiba ia tertawa, Amboy, pemilik gedung itu hebat benar. Dia dapat menyatukan barisan patkwa dengan kiyok-kyong sehingga hampir saja aku terkelabui, oh, kalau begitu saudara sudah menemukan care untuk memecahkannya tanya Honping. Di hadapan ayah, kedua macam barisan itu tak berarti apa-apa. Sekalipun aku tak dapat memahami ajaran ayah seluruhnya, tetapi rasanya masih mampu menjadi petunjuk jalan saudara. Harap saudara mengikuti di belakangku dan turutkan saja langkah kakiku agar jangan terperosok dalam perangkap mereka saudara capintar dan banyak pengalaman. Aku menurut sajalah, kata Honping. Cagiyok hanya tertawa merendah lalu loncat ke udara dan melayang ke tepi hutan siong. Honping pun segera mengikuti. Begitu Honping meluncur ke tanah, Cagiyok segera melangkah ke dalam hutan. Honping tetap mengikutinya. Sembilan langkah masuk ke dalam barisan kiyok-kyong, tiba-tiba Cagiyok melangkah ke kanan tiga tindak. Dan ternyata, tak menemui suatu rintangan apa-apa. Dalam beberapa kejap, keduanya telah melintasi lima buah gerumbul pohon siong. Kini mereka berhadapan dengan sebuah padang rumput yang menyerupai sebuah taman. Beraneka warna pobon pohon bunga tengah mekar dengan megah. Di sana sini terdapat beberapa guguran daun dan ranting, entah dari mana asalnya. Cagiyok mendapatkan bahwa pohon-pohon bunga itu berlainan jaraknya dengan pohon-pohon siong tadi. Tidak mirip barisan Phaet Kwa, juga bukan barisan kiyok-kyong. Aneh, mengapa pohon-pohon bunga ini seperti ditanam tak teratur letaknya, pikirnya. Ia coba melangkah maju lima tindak. Ah, ternyata tak terdapat perubahan apa-apa. Nyalinya pun besar. Ia terus melangkah maju. Karena Cagiyok sudah membuktikan dapat melintasi barisan pohon siong, kepercayaan honting makin besar. Ia segera mengikuti langkah pemuda itu. Ketika mencapai 4-5 tombak jauhnya, tiba-tiba terdengar bunyi suitan yang nyaring sekali. Di atas sebatang pohon besar di sebelah muka, muncul sebuah lentera merah. Melihat itu, timbulah kecurigaan Cagiyok. Tiba-tiba dengan menggembor keras, ia melambung ke udara seraya menghantam lentera itu dengan pukulan pehpoh sin kun. Sebuah ilmu silat istimewa warisan marga cabum lentera itu terdampar ke udara dan padam jatuh ke tanah. Tiba-tiba dari dalam hutan muncul beratus-ratus lampu merah yang bergerak-gerak memecah diri dalam suatu bentuk barisan. Bermula kedua pemuda itu tak melihat sesuatu yang mencurigakan. Tetapi beberapa saat kemudian, mereka mulai merasa aneh. Barisan lampu merah itu makin lama makin berkurang jumlahnya. Sepeminum teh lamanya, hanya tinggal belasan buah jumlahnya, tak henti-hentinya bergerak kira-kira 4-5 tombak dari tempat Cagiyok dan Honping. Saudara Ca, lampu-lampu merah itu tentu digerakan orang. Mari kita tangkap seorang dua orang, kata Honping yang tak sabar lagi. Sesungguhnya Cagiyok juga heran. Tetapi sampai saat itu belum juga ia mengetahui rahasia lampu-lampu merah itu. Percaya atas pengetahuannya tentang barisan Ngo Heng dan Kyo Kiong, ia menerima ajakan Honping. Tetapi begitu kedua pemuda itu loncat menerjang ke muka, belasan lampu merah itu sering tak padam. Tetapi dari samping kiri tiba-tiba muncul tiga buah lampu merah. Cagiyok tertawa hina. Selagi masih melayang di udara ia empos semangat dan hentikan diri. Tangan kanan cepat merogoh dua buah metu uang terus disambitkan ke arah ketiga lampu merah di samping kiri itu. Sambitan itu tepat sekali. Dua buah lampu segera padam dan menyusu lampu yang ketiga pun padam. Hutan bunga itu kembali sunyi. Pikiran kedua pemuda itu terganggu oleh barisan lampu merah tadi. Ketika melihat kesekeliling, ternyata mereka tersesat kehilangan arah jalan. Sebagai seorang yang banyak pengalaman, Cagiyok insyaf bahwa ia tak boleh gugup. Sekali pikiran kacau, kalau tidak terkepung dalam barisan bunga, tentu akan termakan serangan gelap dari musuh. Tenanglah, Saudara Ji, katanya, kita tak boleh gugup agar jangan kehilangan kewaspadaan. Inti daripada barisan bunga yang aneh itu tak lain tak bukan tentu suatu perangkap. Marilah kita bersemedi menenangkan pikiran. Setelah itu baru kita pikirkan lagi care untuk menghancurkan barisan itu. Cagiyok terus duduk pejamkan matu dan menyalurkan tenaga dalam. Hanping terpaksa mengikutinya. Pelajaran semedi yang dimiliki Hanping berasal dari persemedian kaum pader yang berlandaskan pada tenaga dalam. Begitu melakukan semedi, indera pendengarannya menjadi tajam luar biasa. Begitu bersemedi, telinga Hanping ternyiang suatu bunyi mendengung-dengung dari kejauhan datangnya. Ia membuka matu dan melirik. Tampak Cagiyok masih tetap tenang seperti tak terjadi suatu apa. Hanping malu sendiri. Walaupun ia mendengar bunyi itu namun ia sungkan untuk mengganggu Cagiyok. Bunyi mendengung itu makin lama makin keras dan disambut pula oleh bunyi dari empat penjuru. Hanping bertindak sendiri. Ia kerahkan indera penglihatannya untuk memandang kesekeliling. Dalam kegelapan malam, samar-samar ia melihat beribu-ribu titik hitam tengah beterbangan menyerbu datang. Saat itu Hanping tak dapat bersabar lagi. Ia menjagakan kawannya, saudara Cha, lekas bangunlah serunya seraya loncat berdiri. Cha Giyok pun loncat bangun. Celaka, saat itu belasan tawon yang luar biasa besarnya dan beracun, berhamburan ke samping mereka. Hanping menggembur keras dan menghantam. Belasan tawon besar itu berguguran jatuh. Tetapi pada lain saat terdengar pula suara bergemuruh mirip pombak laut. Beribu-ribu ekor tawon beracun membanjir datang dari empat penjuru. Betapapun saktinya kedua pemuda itu, namun mereka gugup juga dibuatnya. Cha Giyok merobek lengan bajunya. Dengan mencekal robekan kain itu, sepasang tangannya bergerak cepat untuk menenampar seribuan binatang itu. Hanping pun meneladani kera kawannya itu. Ia merobek lengan baju dan menggunakannya untuk menghalau kawanan tawon. Dengan kera itu, mereka berbasil menghancurkan beribu ekor tawon. Patah tumbuh hilang berganti. Demikian rupanya tekat kawanan tawon itu. Seekor tawon jatuh, muncul sepuluh ekor. Sepuluh hancur, muncul seratus ekor. Seratus ekor remuk, muncul seribu ekor. Angkasa seolah-olah tertutup oleh gumpalan awan gelap dari ratusan ribu tawon-tawan beracun. Cha Giyok memeras otak untuk mencari kera menghalau serbuan tawon itu. Tetapi sampai sekian lama, belum juga ia berhasil mendapat akal. Entah berapa ratus ekor tawon yang menyerbu ini. Jika terus-menerus begini, sekali lengah, tawon itu tentu akan menyusup dan mematikan diriku dengan sengatannya yang beracun, diam-diam Cha Giyok mengeluh. Ia khawatir, sekalipun mampu menjaga serbuan binatang itu, tetapi lama-kelamaan tenaganya tentu habis dan akhirnya akan menjadi sasaran binatang beracun itu. Daripada mati konyol kera begini, lebih baik aku menerjang ke dalam padang bunga. Sekalipun tentu terdapat alat perangkap tetapi tentulah tak sengeri serbuan tawon ini, akhirnya ia memutuskan rencana. Serentak ia kerahkan tenaga untuk menghalau gerombolan tawon yang menyerbunya. Setelah dapat mengundurkan mereka, ia segera berseru, saudara ji entah sampai kapan kita akan menyudahi pertempuran ini. Kurasa lebih baik kita menerjang ke dalam padang bunga itu. Biar ada alat perangkap tetapi tentulah tak sengeri begini. Bagaimana pendapat saudara hunting setuju, sahutnya, malah lebih baik kita serbu saja ke dalam gedung itu dan menempur mereka. Mati pun lebih puas baik, marilah kubukakan jalan Cagyok tertawa seraya memutar robekan kainnya untuk menghalau kawanan tawon. Melihat itu Honping pun tak mau berpeluk tangan. Sambil mengembur keras, ia loncat ke udara dan menyapu dengan kedua robekan kain. Sejak menerima pelajaran dari Hui Gong Taishu, baru pertama kali itu Honping benar-benar mengerahkan seluruh tenaganya. Ternyata perbauannya memang hebat. Angin tamparannya itu mirip prahara berhembus. Seluas dua tombak jauhnya, kawanan tawon itu berguguran hancur ke tanah. Honping kesima sendiri menyaksikan kedasyatan tenaganya itu sehingga ia lupa bahwa saat itu ia masih terapung di udara. Biluk, tahu-tahu ia jatuh terbanting ke tanah. Cagiyok terkejut, saudara ji, bagaimana titik Honping cepat loncat bangun, sahutnya, karena asyik menghantam tawon sampai aku lupa menahan napas hingga jatuh ke tanah. Walaupun dalam hati terkejut namun mulut Cagiyok tetap menyungging tawa dan memuji, sekali pukul dapat menghancurkan ribuan ekor tawon dalam jarak lingkaran sepuluh langkah. Mungkin dalam dunia persilatan dewasa ini hanya terdapat beberapa orang saja. Benar-benar kali ini aku mendapat pengalaman yang berharga sekali-sekalipun mulut memberi pujian tetapi batin Cagiyok merasa heran. Jelas Honping itu memiliki kepandaian sakti tetapi mengapa berpura-pura seperti tak tahu pengalaman apa-apa. Apakah maksudnya? Dalam pada keduanya bicara itu, kawanan tawon yang tak kenal mati itu kembali menyerbu dari empat penjuru. Malah mereka sekarang terbang lebih rendah. Cagiyok menamparkan robekan kain seraya berseru, saudara ji, mari kita serbu gedung bertingkat itu. Coba saja kita buktikan sampai dimanakah keistimewaan dari perguruan Laut Selatan itu memang Honping sendiri pun mempunyai niat untuk menjajal kepandainya. Sekalian untuk menghapus hinaan dari pengemis sakti Chong Tu dan muridnya. Bagus memang paling bagus kita dapat mengobrak abrik mereka serunya dengan gembira dan mendahului menerjang maju. Tiba-tiba terdengar suara harpa mengiang. Diseling dengan tiupan seruling yang lengking tajam. Datangnya dari jauh namun cukup jelas nadanya. Serta mendengar seruling berbunyi, kawanan tawon itu menggilah saling berlomba untuk menyerbu kedua pemuda itu. Dari bawah dan atas, kanan-kiri. Honping dan Cagiyok memutar robekan bajunya semakin gencar. Tetapi kawanan tawon itu laksana air bah. Makin lama makin banyak dan deras. Setelah menghalau kawanan tawon yang hendak maju merapat, Honping kembali hendak mempertunjukkan kepandainya seperti tadi. Loncat ke udara dan menyapu. Tetapi tiba-tiba dua ekor tawon yang berada di udara, menukik ke atas kepala Cagiyok. Saudara Ca, hati-hatilah teriaknya kaget seraya menyapukan robekan baju. Sebenarnya Cagiyok sudah mengetahui ancaman itu cepat miringkan kepala ke samping dan memberi kesempatan Honping menghantam mati kedua ekor tawon itu. Tetapi betapapun, hal itu merupakan suatu kelambatan. Dan kawanan tawon itu sudah cukup mendapat keluangan untuk menyerbu ke bawah. Dalam gugupnya, Honping menghantam dengan jurus membakar rawan menarik bulan. Kawanan tawon itu terhalau mundur. Baru ia hendak bernapas longgar, tiba-tiba lengan kanannya terasa kesemutan. Buru-buru ia kerahkan tenaga dalam untuk menutup jalan darahnya. Sementara tangannya kiri menampar-nampar untuk menghalau serbuan tawon dari sebelah kanan dan kiri. Kiranya waktu Cagiyok miringkan tubuh ke samping tadi, seekor tawon telah menyelingap ke bawah. Dan karena Honping tengah menghalau kawanan tawon yang menyerbu dari atas, ia tak memperhatikan tawon yang menyelundup itu dan menyengat tangan kanannya. Tawon itu sejenis tawon yang besar dan mengandung racun hebat. Usaha Honping untuk menutup jalan darahnya, tetap tak berhasil penuh. Ia tetap merasakan suatu kesakitan yang nyeri menusuk ke jantungnya. Tangannya kanan sama sekali tak dapat digerakkan lagi. Saudara Cha, tanganku kanan tersengat racun tawon, tak dapat digerakkan lagi. Racun itu mulai bekerja di tubuhku. Lekas yang kau berusaha menyerbu keluar, jangan menghiraukan diriku lagi serunya. Diam-diam Cagiyok kerahkan tenaga dalam. Setelah dapat mengundurkan kawanan tawon ia melirik ke arah Honping. Hai tanda seru diam-diam ia berteriak kaget melihat keadaan Honping saat itu. Lengan kanan Honping membengkak sebesar dua kali dari semula. Celaka, tawon apakah yang memiliki racun begitu ganas? Padahal ratusan ribu ekor tawon tengah menyerang. Kalau pemuda yang lebih sakti kepandainya dari diriku, masih kena terserang, apalagi aku. Rasanya malam ini kita berdua tentu celaka pikirnya. Sekonyong-konyong jago muda dari marga Cha Kepoh itu tertawa nyaring titik.